Hai bibihkan saya tinggal masukkan aja seperti ini inilah yang disebut dengan sambung sisip nomornya ataupun sambung samping untuk entriesnya disesuaikan dengan batang utamanya teman-teman Oke teman-teman eh langsung aja ke videonya cara sambung waru variegata dengan waru variegata dengan waru Taiwan teman-teman ini batang bawahnya ini waru Taiwan dan atasnya waru variegata ini selanjutnya kita bersihkan dulu and entriesnya ini entriesnya untuk batang atas ini entriesnya teman-teman ya ini nanti akan kita sambung sisip di seperti ini di samping batang utama waru teman-teman nah ini kita bersihkan dulu sisakan daunnya aja beberapa biar masih segar lanjutnya ambil silet dan kita buat kita pipihkan dulu entriesnya teman-teman untuk caranya sama aja ya sambung sisip itu atau sambung samping kita bikin pipih dulu samping-sampingnya untuk di entriesnya teman-teman masih sama jangan sampai ada gelombang ya depan dan belakangnya untuk belakangnya sedikit saja seperti ini seperti ini teman-teman kelihatan nggak berbentuk video ya pipih ataupun pipih harus lurus ini kameranya kurang masih tetap ngeblur selanjutnya kita bikin sambung sisipnya di samping Oke kita bikin sayatan dulu kanan kirinya kita ke lupa teman-teman seperti ini bentar nanti akan saya zoom ini dia kebuka sedikit teman-teman ya buat sampingnya teman-teman teman-teman kelihatan nah HPnya HP biasa teman-teman kalau sudah kita tinggal masukkan entries yang baru variegata tadi yang sudah kita pipihkan teman-teman kita tinggal masukkan aja teman-teman seperti ini inilah yang disebut dengan sambung sisip teman-teman ya ataupun sambung samping untuk entriesnya disesuaikan dengan batang utamanya teman-teman selanjutnya kita sudah siapkan plastik buat pengikatnya lalu kita ikat langsung teman-teman biar mudah itu dari atas ke bawah kita ikatnya dari atas ke bawah pelan-pelan jangan sampai goyang ya teman-teman entrisnya dipastikan itu sudah menyatu antara kambium entris dengan kambium batang utama ini kita bisa lari ataupun jalan ke bawah pengikatnya kalau kurang keceng kita bisa ulangi lagi dari bawah ke atas teman-teman nah seperti ini sampai tertutup secara keceng supaya kira-kira air itu tidak masuk nah bisa kita tutup ataupun semut nanti tidak masuk ya setelah sudah kita lilit plastik selanjutnya tinggal di tali nah seperti ini jadinya ya teman-teman nah inilah sambung sisip ya ini untuk daunnya nanti kita bisa kalau kebesaran bisa kita rapihkan sedikit saja kita sisakan untuk lanjut eh langkah terakhirnya kita bisa tutup dengan plastik plastik es teman-teman kita tutup saja seperti ini biar tidak kena angin biar lebih aman kita ikat teman-teman seperti ini kita ikat seperti ini teman-teman sudah kita tinggal potong talinya biar lebih rapih ya nah sebenarnya sangat mudah teman-teman ya ini nanti tinggal kita tunggu kalau ini sambungan kita nanti jadi ini nanti di tunas-tunas ini akan akan tumbuh tunas-tunas kecil baru setelah itu nanti kita buka jadi tipsnya ini ada kuncinya ada disini teman-teman antara batang utama dengan entris itu dia skambiumnya harus benar-benar menyatu dan mengikatnya kita harus kencang oke teman-teman segini saja mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharenya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jangan lupa subscribe, like, komen, dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati